Secara impact di level pegawai itu tidak terlalu besar ya, agak bisa dibilang minimal. Hai sahabat DCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Tahun baru 2024 tidak hanya dibuka dengan meriahnya kampanye untuk pemilu yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari. Tapi ada pengumuman yang lumayan mengagetkan, especially untuk yang bekerja sebagai pegawai. Karena di akhir tahun 2023, Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya peraturan baru terhadap PPH 21. Ada penerapan tarif efektif rata-rata di awal 2024. Dirjen Pajak sudah mengeluarkan statement, terus juga pemerintah sudah mengeluarkan statement apa yang akan dilakukan untuk pegawai di tahun 2024. Tapi diskusi di media sosial lumayan rame nih sahabat DCID. Karena ada yang mengkhawatirkan penghitungannya bakal susah lah. Terus juga ada yang bilang tanda-tanda pajak bakal dinaikin lah. Ada omongan negatif yang bilang, ini kayaknya pemerintah mencari cara supaya duitnya bisa makin lebih banyak deh. Jadi kita akan berbicara di episode pertama tahun 2024 Suara Akademia kali ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Mas Anies Al-Roshidi. Beliau adalah salah satu Akademisi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI. Dan juga beliau ini tergabung di Pusat Studi Perpajakan dari FBE UII. Jadi Mas Anies, selamat datang di podcast ini. Iya loh Mas Cari, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk menikmati. Mas Anies, mungkin pertanyaan pertama adalah penerapan TER ya. Tarif efektif rata-rata gitu. Saya tidak tahu, TER atau TER gitu nyebutnya. Ada perbedaan nih Mas, yang lama sama yang baru. Mungkin bisa dijelasin dulu kali Mas Anies. Apa ya perbedaannya sama yang lama ya gitu? Mungkin apa namanya saja. Mungkin saya ada flashback mundur dikit dulu ya. Sebenarnya TER ini tuh apa sih gitu. Dan apa yang berubah. Nah, kalau mungkin dari sini kita ngambil sudutnya dari satu sudut saja gitu ya. Karena kita kalau ngomongin pajak tuh bisa ngomongin dari sudut karyawan yang menerima penghasilan. Bisa dari sudut perusahaan yang memotong gitu ya. Mungkin nanti diskusi kita fokus dari sisi karyawan gitu ya. Atau dari sisi pekerja yang menerima penghasilan. Kalau itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena sebetulnya TER ini atau tarif efektif rata-rata ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi selama ini kalau kita sebagai karyawan, sebagai pekerja itu kerja gitu ya di perusahaan mana gitu. Nah, setiap bulan tuh kan perusahaan punya tanggung jawab untuk motong PPH21. Nah, selama ini itu perhitungannya itu banyak sekali variasinya. Jadi kayak misalkan, kalau misalkan penghasilannya itu tiap bulan berbeda-beda gimana? Kalau tiba-tiba dapet THR, kalau misalkan dia statusnya kawin berapa persen, itu kita melakukan eksersis perhitungannya itu hampir setiap bulan. Jadi untuk mengetahui berapa yang harus dipotong. Terutama kalau penghasilannya itu sifatnya volatile, naik turun gitu ya. Kalau penghasilannya relatif stabil-stabil aja, mungkin aturan yang lama nggak terlalu banyak masalah gitu ya. Tapi ketika kita bisa penghasilannya yang berubah-berubah, itu akan sangat menyulitkan bagi perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya banyak sekali karyawannya. Nah, itu ide pertamanya adalah mau menyederhanakan gitu ya. Dari sisi supaya perusahaan atau pemberi kerja istilahnya, kalau motong itu lebih gampang gitu. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkanlah PP58 2023 ini. Nah, di situ kemudian pemerintah mengelompokkan nih, kalau misalkan ya karakteristik pegawainya misalkan dia statusnya kawin atau tidak kawin, tanggungannya sekian, maka dia masuk kategori ini. Jadi misalkan, sebagai ilustrasi aja, misalkan kalau tidak kawin, nggak punya tanggungan, atau tidak kawin, tanggungannya satu, atau kawin, belum punya tanggungan, itu masuk kategori A. Tabelnya pakai yang ini. Nah, kalau dari sisi karyawan, sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena, jadi, mekanisme PPH21 ini, itu yang punya tanggung jawab paling besar adalah si pemberi kerja, atau si perusahaannya gitu ya. Atau kalau instansi pemerintah, ya berarti instansinya gitu. Jadi, mereka yang punya tanggung jawab untuk motong setiap bulannya, mereka yang akan menghitung. Dari Januari sampai November, mereka harus pakai PP58 2023. Nanti di bulan Desember, mereka punya tanggung jawab lagi. Menghitung selama satu tahun, diakumulasikan, kemudian dihitung apakah masih ada yang perlu dibayar oleh karyawan, atau tidak, atau malah kelebihan. Kalau masih ada yang kurang, maka dia akan motong lebih besar. Kalau misalkan yang Januari sampai November itu kebanyakan, maka yang dilakukan adalah, oh berarti ini harus saya kembalikan ke karyawan. Jadi, kalau kita bicara di tataran karyawan atau pekerja, dampak yang paling mungkin tibul adalah, main dari beberapa eksersis hitungan ya, itu adalah mungkin akan ada karyawan yang ngalamin potongan pajak di Desember-nya sangat besar. Jadi, misalkan, biasanya dia dipotong Januari sampai November 200. Eh, kok tau-tau di bulan Desember dia potong 500. Ya, mungkin agak kaget. Atau sebaliknya, dia ternyata dipotongnya sudah kegedean. Eh, tau-tau Desember dia dapat ini, dari perusahaan, ini ada kelebihan pajak yang sudah kemarin dipotong nih. Eh, tau-tau dapat uang. Jadi, di dampak di karyawannya seperti itu. Nah, yang paling pusing adalah sekarang justru si perusahaannya. Nah, si perusahaannya kan kemarin sudah punya software. Nah, sekarang otomatis dengan aturan baru mereka, yaudah software yang lama itu harus ditinggalin. Nah, itu yang pusingnya di situ. Tapi kalau karyawan sih, tidak ada dampak yang, apa ya istilahnya ya, yang besar justru, enggak gitu. Mungkin efek di Desember-nya yang mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sangat, kemarin dari beberapa eksersis angka itu, kemungkinan akan ada istilah pajaknya kurang bayar. Sehingga yang dipotong di bulan Desember itu jadi kelihatan gede. Atau sebaliknya, di bulan Desember justru bisa dapat, kemarin sudah kegedean nih, jadi malah dapat uang, gitu ya, dari pengembalian. Kayak gitu sih Mas Arief. Ah, i see. Jadi memang akhirnya cuma perkara pemotongannya aja ya, maksudnya di Desember kayak ada semacam eksersis gitu, kurang lebih ya, bahasa simpelnya ya. Iya, jadi kalau dulu eksersis itu dilakukan sebulan. Jadi apa namanya, justru sebetulnya kalau kita lihat di pertimbangannya ya, dan dari beberapa sosialisasi yang dilakukan DGP, sebetulnya ide awalnya adalah menyederhanakan. Jadi ide awalnya adalah menyederhanakan perhitungan di level pemotong istilahnya ya. Jadi si pemberi kerja atau si perusahaan yang motong PPH21. Perbedaannya justru, ya itu tadi, kalau dulu eksersisnya bulanan, angkanya harus kita hitung setiap bulan, berapa yang harus dipotong, tapi dulu dampaknya ada Desember, angka yang dipotong di bulan Desember, angkanya akan tidak terlalu berbeda jauh dari Januari sampai November. Karena setiap bulan kita sudah hitung, dan hitungannya lebih presisi. Nah, kalau yang baru ini, Januari sampai Novembernya itu sederhana, nah eksersis hitungan yang rumitnya cuma di akhir. Tapi di sisi kita sebagai pekerja, nggak ada masalah sih. Oke. Dek-dekan aja palingnya dipotongnya berapa, Mas Ades Desember ya palingnya? Iya, betul. Jadi Desember ini main dari beberapa eksersis angka gitu ya, kan skenario-nya kan banyak sekali ya. Tiap perusahaan itu punya berbagai skenario. Misalkan kalau dapat bonusnya, gede banget. Misalkan kan ada perusahaan yang suka bayar bonusnya, misalkan lima kali gaji gitu. Nah, kemungkinan di Desember justru dapat pengembalian gitu. Karena bayar pajaknya itu pas terima bonus itu udah kegedean gitu ya. Jadi dia justru akan dapat pengembalian. Tapi kalau misalkan dia normal-normal aja, itu biasanya nilainya akan relatif, nggak berbeda gitu ya Desember dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi ada juga beberapa skenario yang biasanya misalkan dipotong 200-300, eh ternyata di bulan Desember jadi 1 juta. Itu juga mungkin gitu. Jadi itu yang mungkin perlu diantisipasi oleh si perusahaan. Jadi yang perlu diantisipasi adalah perusahaan. Perlu melakukan yang namanya tax planning gitu. Supaya orang itu kan kalau dipotong jeder di akhir kan sakit ya rasanya. Ketimbang begitu kan mending mungkin dia mulai geser-geser, penghasilannya udah tahu nih untuk mengantisipasi Desember supaya nggak dipotong katakanlah dari 1 juta gitu ya. Orang biasa dipotong 200-300, tonton jeder 1 juta. Gimana kalau di bulan Oktober-Novembernya, angkanya itu istilahnya diutak-atik supaya nanti di bulan Desembernya tidak terlalu besar kurang bayarnya. Jadi biar orangnya nggak kaget gitu. I see. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Nih, mungkin Mas Anies karena memang akhirnya ini kan hanya yang pemotong pajak ya. Yang pusing gitu. Pegawai mah tinggal lapor aja nanti SPT ya kan. Bukti potong, habis itu tinggal laporkan aja. Kalau misalnya berbicara soal dampaknya nih ke pekerja gitu. Apakah memang nanti di pelaporan di akhir tahun atau di awal tahun pas pergantian tahun juga bakal ada perubahan Mas? Atau nggak sama sekali? Justru malah kayak sama-sama aja gitu? Ada beberapa, ada bukan beberapa ya. Banyak skenario ya. Nah, yang paling sederhana adalah kalau misalkan kita asumsikan kita bekerja di satu tempat saja, tidak bekerja di tempat lain. Jadi kita bekerja hanya dari satu tempat, kemudian kita dapat bukti potong ya. 17.21 A1 atau 17.21 A2, kemudian kita laporkan SPT, nggak ada perubahan sama sekali. Kita tinggal terima 17.21 A1 dalam kondisi nihil, kemudian angkanya kita salin ke SPT 17.70. Kita sebagai orang pribadi, kemudian dilaporkan aja. Seperti biasa gitu. Nah, perbedaan itu terasa ketika kadang ada orang yang dapat penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Nah, ini memang skenario-nya akan macam-macam ya. Jadi, PP ini kan baru keluar tanggal 27 Desember 2023 dan berlaku 1 Januari 2024. Biasanya kalau kita bicara pajak, pajak itu, aturannya itu kan, ya paling tinggi, UD45. Kemudian undang-undang, bawahnya PP. Nah, biasanya peraturan teknisnya itu ada di level peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan Menteri Keuangan belum keluar. Nah, ada ruang penafsiran di sini yang muncul ketika untuk orang-orang yang istilahnya dalam perpajakan namanya bukan pegawai. Jadi, bukan pegawai itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas, kemudian pekerjaan bebas itu memberikan jasa secara lepasan ya, dalam tanda putih, secara profesional ke perusahaan. Misalkan akuntan, atau notaris, atau penerjemah, artis, dan segala macam. Nah, mereka itu di PP58 tidak secara tegas apakah orang-orang ini harus dipotong menggunakan PP58 atau menggunakan aturan yang dulu. Beberapa orang menafsirkan, semua ngikut PP58. Beberapa orang menafsirkan, oh enggak, yang ini tetap pakai perhitungan yang lama. Nah, yang kelompok bukan pegawai ini yang kalau menggunakan PP58, mereka akan mengalami kurang bayar yang sangat-sangat besar di akhir tahun. Jadi, ini yang perlu diantisipasi. Misalkan untuk rumah sakit, jambah pekerjakan dokter-dokter. Itu yang perlu diantisipasi. Karena mereka yang paling banyak mempekerjakan dalam tanda putih bukan pegawai. Itu yang perlu diantisipasi. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya ya, karyawan bekerja di satu tempat, kemudian dia tidak punya penghasilan dari sumber lain, tidak akan banyak perbedaan sih yang dialami. Kalau saya lihat, memang sebagian besar orang kan sumber penghasilannya, ya mungkin kalau sekarang udah mungkin lebih macem-macem ya, misalkan. Nah, kalau yang misalkan dari selain karyawan, dia jadi freelance gitu ya, misalkan MC, atau misalkan, apa namanya, melakukan pekerjaan lain, misalkan ngasih jasa desain grafis ke perusahaan lain. Nah, yang kayak gitu, ada kemungkinan kalau PP58 full diterapkan termasuk untuk yang begituan, akan ada potensi kurang bayar di akhir tahun yang cukup besar. Nah, tapi kita perlu nunggu PMK-nya. Karena saya lihat banyak orang beda perafsiran, dan memang PP-nya itu sangat ringkas. Isinya cuma lima pasal. Dan jadi dikeluarkan di papet-papet akhir, dan saya lihat beberapa apa namanya, orang punya pendapat yang berbeda-beda. Bagaimana penerapan ini khususnya di bukan pegawai. Ya, ini yang perlu diantisipasi adalah tadi untuk orang-orang yang bukan pegawai tadi. Karena bisa jadi setiap perusahaan yang dia kasih jasa, itu bisa jadi punya penafsiran yang berbeda-beda. Itu yang mungkin dampak terbesarnya di itu. Kalau pekerja yang pekerja tetap, itu nggak terlalu banyak perubahan sih. Oke. Freelancer ya, lebih harus cermat gitu ya tepatnya Mas Anies ya? Freelancer sih, iya. Freelancer memang dari dulu harus cermat. Orang-orang yang melakukan pekerjaan bukan sebagai pegawai tetap itu harus cermat sekali. Dalam artian, mereka itu kan dapat pekerjaan secara lepasannya. Secara lepasan, kemudian mereka bukti potongnya nyebar di mana-mana gitu ya. Misalkan ngasih jasa endorse ke 30 perusahaan, bukti potongnya nyebar di mana-mana, kadang-kadang tidak terkumpul dengan baik, tidak teradministrasi dengan baik. Nah, itu memang harus hati-hati. Jadi, mengadministrasikannya, kemudian mengumpulkannya, itu yang perlu hati-hati. Memang dari sebelum pemberlakuan PP58, memang sudah harus hati-hati gitu ya. Dan ketika PP58, nah ini yang mereka perlu hati-hati lagi gitu ya. Untuk mengantisipasi, kalau PP58 ini full diterapkan, termasuk untuk bukan pegawai, mereka perlu istilahnya nabung. Karena takutnya nanti kurang bayarnya terlalu besar di akhir tahun. Kecuali, kalau memang PP58 tidak diterapkan untuk yang freelancer, dokter, artis, dan jenisnya itu ya. Nah, kalau begitu, maka ya mereka tidak akan terlalu terdampak. Dan mereka akan tetap pakai tarif yang lama. Nah, ini masih menunggu peraturan Menteri Keuangan, yang nanti akan menjadi petunjuk apakah penerapan PP58 itu berlaku juga untuk tadi, kelompok orang yang melakukan pekerjaan bebas atau sih bukan pegawai tadi. Nah, kalau kita berbicara soal impact nih, Mas Anies gitu, selain memang harus belajar lebih banyak lagi ya, kalau memang nanti peraturan teknisnya sudah keluar, lalu juga deg-degan dipotong di Desember, apakah akan ada kurang bayar yang lumayan besar atau mungkin justru malah lebih bayar yang ya oke, lumayan dibalikin dikit-dikit gitu. Ada impact lain nggak sih, Mas? Mungkin dari peraturan penerapan baru ini, especially buat pegawai gitu ya. Karena kayaknya kalau ngeliat dari tujuan awalnya penyerahanaan, harusnya pegawai nggak terdampak apapun dong. Iya, iya. Justru itu menurut saya, justru secara impact di level pegawai itu tidak terlalu besar ya. Agak bisa dibilang minimal gitu. Nah, justru saya justru melihat beberapa kali penerapan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah itu mekanisme sosialisasinya yang kurang. Jadi ketika saya baca ketika peraturan ini pertama kali dirilis, justru di beberapa media peraturan ini disebutkan bahwa pemerintah menetapkan peraturan baru pajak karyawan. Dan itu, seperti kita tahu yang namanya orang Indonesia, itu punya istilahnya trauma blasting. Jadi trauma atas pajak. Dan itu turun-temurun dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Jadi kalau dengan kata pajak sudah takut duluan. Padahal, harusnya, kalau memang pemerintah ingin memberikan mesej, harusnya sedari awal peraturan pemerintah dirilis, siaran pers itu sudah langsung keluar dan langsung mengatakan bahwa ini adalah mekanisme penyederhanaan. Jadi media juga punya wawasan gitu ya, bahwa ini adalah mekanisme penyederhanaan dan kemudian perlu ditekankan juga bahwa dampak di level karyawannya itu akan minimal. karena yang akan paling terdampak di PPH 21 adalah pemotongnya. Itu mesej yang harusnya ditekankan. Jadi, sepertinya mesej itu yang miss. Jadi orang udah keburu saya lihat di media sosial gitu ya, orang udah begitu paniknya gitu ya. Karena ada yang kemudian sudah terlanjur sinis juga bahwa wah ini pajak baru buat bikin IKN gitu. ya macem-macem lah gitu ya. Dalam artian memang yang namanya diskursus tidak bisa kita batasi ya. Karena kan memang orang bisa berpendapat. Makanya menurut saya ada strategi komunikasi yang juga perlu dibenahi di DJP ketika mengeluarkan peraturan baru. Jadi, saya baru lihat release persnya itu kayak release persnya hanya satu halaman kemudian atau dua halaman itu baru muncul beberapa hari kemudian dan orang sudah terlanjur apa namanya panik gitu ya. Padahal padahal di level ini sebelumnya itu sudah pernah ada sosialisasi. Tapi namanya sosialisasi sebelum peraturan dilakukan tentu beda dengan sosialisasi ketika peraturan sudah dilakukan. Karena beberapa skenario yang dulu itu tidak sama persis dengan peraturan pas sudah diketok dan itu harusnya ada. Kemudian yang kedua harusnya kalau bisa tapi ini memang penyakit di Indonesia ya. bikin peraturan jangan mepet-mepet banget gitu ya sama akhir tahun. Ini orang loh kelabakar pusing gimana segala macam gitu ya. Bahkan kalau bisa yang mepet akhir tahun adalah peraturan Menteri Keuangan masih oke lah. Ini yang keluar di akhir tahun peraturan pemerintahnya yang adalah peraturan yang dalam tanda kutip masih levelnya masih payung tingginya. Padahal harusnya ada PMK atau peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih teknisnya. Nah kalau lebih teknisnya aja keluar di akhir tahun itu masih mending walaupun juga tidak ideal. Karena pasti walaupun sudah level teknis pertanyaannya juga bakalan sangat banyak. Jadi menurut saya dari satu sisi pemerintah juga perlu mengkaji strategi komunikasinya. Supaya pajak ini ketika ada mekanisme misalkan penyederhanaan kenapa yang terjadi justru malah beda gitu efeknya. Orang-orang menganggap ini pajak baru. ini kan bahaya gitu ya. Jadi kayak apa lagi nih yang mau dipajakin gitu. Padahal enggak. Padahal orangnya istilahnya ya ya orang-orang yang itu enggak akan terlalu banyak terdampak gitu. Yang terdampak justru adalah perusahaan. Itu sih kayaknya. I see. Jadi sosialisasi yang lebih tepat dan jangan mepet-mepet supaya enggak jadi apa ya banyak pertanyaan dari masyarakat gitu ya mas Anies ya karena a lot of discussions keluar gitu kayak pemerintah mau cari duit lagi lah itu-itu keluar gara-gara ini semua yang mepet gitu ya dan sosialisasi yang kurang ya. Iya sosialisasinya itu memang tadinya dilakukan di lingkup yang jadi ketika peraturan ini masih digodok dulu itu udah ada sosialisasi bahwa Indonesia mengarah ke sana karena mengikuti dalam rangka penyederhanaan dan ini adalah hal yang banyak dilakukan di di luar negeri artinya praktik ini adalah praktik yang umum yang dilakukan di luar negeri biasanya kan kalau kita melakukan satu kebijakan kan dilihat dari best practice ya nah di luar negeri ini dilakukan tapi tadi betul bahwa ya jangan mepet-mepet gitu ya orang kan perlu yang namanya sistem baru ya apalagi berlakunya 1 Januari 2024 itu itu orang kan butuh penyesuaian penyesuaian sistem penyesuaian apa namanya mempelajari peraturannya dan dari beberapa hal saya menangkap keresahan-keresahan itu orang tuh nanyanya bisa sangat ini dari sisi orang yang tiap hari sudah motong pajak ya itu pertanyaannya bisa banyak sekali dengan berbagai variasinya bagaimana orang yang tidak setiap hari bersentuhan dengan pajak pertanyaannya pasti lebih banyak lagi gitu lebih lebih dalam tanda kutip ya lebih liar lagi gitu jadi mungkin perlu dibuat bahwa ya kalau bikin peraturan berikan waktu yang cukup untuk orang itu beradaptasi berikan waktu untuk sosialisasi berikan waktu orang untuk mencerna informasinya kemudian harus bertanya ke siapa karena kalau kita hari ini nanya ke kantor pajak jadi kan kalau istilahnya setiap wajib pajak itu akan punya AR account representatif di kantor pajak jadi mungkin Mas Syarif ini kalau misalkan ke KPP-nya nanya ada account representatifnya dan Mas Syarif bisa nanya ke mereka tapi mereka pun juga akan untuk di titik saat ini masih akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda karena merekanya sendiri juga belum apa ya istilahnya ya jadi mesejnya itu belum seragam gitu ya oke nah Mas Anies mungkin ini pertanyaan terakhir supaya menjawab banyak pertanyaan orang PP yang keluar di akhir tahun ini itu baru berlaku perhitungan pajak di tahun 2024 ya Mas jadi untuk laporan SPT dan lain-lain buat kita yang nunggu sampai akhir Maret ini masih pakai yang lama ya karena kan orang udah pada mulai panik nih aduh laporannya bakal pusing nih artinya nih ada baru nih gitu kali ya iya betul jadi ini baru berlaku 1 Januari 2024 untuk dari sisi pemotong jadi kalau dari sisi kita sebagai orang yang karyawan ya sebetulnya nggak perlu khawatir karena kita ya nanti tinggal tunggu aja bagaimana pemotong kita memotong penghasilan kita gitu untuk laporan kita sebagai misalnya kita karyawan kita lapor sampai 31 Maret nanti nggak ada masalah sih nggak ada perubahan semuanya masih seperti yang kemarin kemudian untuk gaji yang bulan Desember kemarin juga masih dipotong pakai aturan yang sebelumnya jadi PP58 ini baru berlaku untuk penghasilan di bulan Januari 2024 oke yep so it's totally clear sobat isi ID buat terpajakan ya detailnya kita tunggu aja peraturan teknis dari Kementerian Keuangan dari DJP dan ya mengingatkan juga jangan lupa lapor SPT ya masih ada 31 Maret sih tapi itu Maret udah dekat-dekat puasa jadi malah nggak fokus jadi mending Januari Februari dipakai aja so anyway thank you so much Mas Anies buat waktunya ngobrol-ngobrol kali ini terima kasih banyak alright sama Tizia ini juga thank you buat yang sudah mendengarkan episode kali ini hopefully ini menjelaskan banyak hal dari isu-isu yang berada di luar sana saya I'll see you next episode Assalamualaikum kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati